Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Semakin keren, Yamaha Krypton menolak pun Ahnibrosis, dimana pada motor legendaris dari pabrikan Yamaha ini telah hadir kembali atau reborn lho. Dan pada kali ini motor legendaris tersebut dirilis kembali dengan desain yang lebih fresh dan sporty dari generasi sebelumnya yang berdesain mengotak. Sebut saja seperti desain single headlampnya pada kali ini, dibuat lebih sporty namun sayangnya masih menggunakan pencahayaan halogen. Lalu pada bagian panel instrumennya meski terlihat lebih modern, tapi masih mempertahankan panel instrumen konvensional seperti pada generasi sebelumnya. Beralih di bagian dashboard depannya, menariknya terdapat kompatmen penyimpanan layaknya yang ada pada motor metik masa kinebrosis. Gak hanya berhenti di sana, pada bagian bagasi bawah joh pada New Krypton ini juga tergolong cukup luas. Lanjut, pada bagian stop lamp dibuat sedikit lebih futuristik meski masih menggunakan sistem halogen juga. Sedangkan untuk urusan suspensi menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dengan velg 17 inci dan ban 70x90 serta pengereman cakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan dual shock konvensional dengan velg 17 inci dan ban 80x90 serta pengereman tromo. Hadir di segmen motor bebek pada Yamaha Krypton ini, dibekali mesin berkapasitas 114 cc yang menghasilkan tenaga sebesar 91,2 PS pada 7.000 RPM dan torsi 9,20 Nm pada 5.500 RPM. Dan yang terakhir brosis, untuk urusan harga pada New Yamaha Krypton ini, sayangnya belum diketahui brosis. Tapi pastinya jika nanti ada update mengenai harganya, Mimin pasti akan langsung share ke kalian ya brosis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!